Sebenarnya kenapa sih kita tuh cloud tapi megang bahasanya tentang Linux. Why Linux gitu? Kenapa Linux? Kalau bisa lihat dari Meme ini, jadi what are clouds made of? Linux servers mostly. Nah jadi sebenarnya itu di cloud itu, backbone dari cloud itu sebenarnya adalah Linux server. Jadi kalau kalian kayak megang service ini, service itu, itu biasanya. Jadi fundamental dari cloud itu kebanyakan itu Linux server. Jadi kita belajar Linux ini biar kita itu familiar sama environment di cloud. Kalau saya hampir kebanyakan cloud services itu biasanya 90%-an mungkin ya, itu pasti pakai Linux. Walaupun ada yang pakai Windows server, tapi kebanyakan itu cuma kecil. Buat biasanya cuma yang niche doang kayak C Sharp atau .NET, itu pasti pakai Windows server. Tapi kalau kebanyakan itu pasti di Linux. Oke. Nah apa sih benefits dari kita belajar weekly cloud ini? Jadi weekly cloud yang ini kita ini tujuannya buat kita lebih familiar gitu sama Linux environment. Sebelum kita terjun langsung ke cloud engineering. Jadi kalian bisa, walaupun beda platform gitu, pasti megang Linux gitu. Walaupun AWS, Azure, atau GCP, itu pasti ada megang Linux. Gak mungkin gak ada. Oke. Nah tapi apa sih sebenarnya Linux itu? Nah Linux itu sistem operasi open source yang dibuat oleh Linux Torvalds pada tahun 1991. Mungkin teman-teman kalau yang udah pernah ikut weekly git, Linux Torvalds ini kan membuat git karena untuk source cloud dari Linux tersebut ya. Jadi bisa di open source. Nah salah satu sistem operasi terpopuler terutama digunakan untuk server, system cloud dan perangkat IoT. Nah Linux itu juga punya banyak varian atau distribusi yang berbeda seperti Ubuntu, Fedora, Debian. Tapi yang paling sering dipakai itu Ubuntu atau nggak Fedora. Atau Red Hat ya. Yang rel. Karena itu ada backingan dari company. Biasanya kalau Ubuntu itu dia canonical. Fedora itu kan Red Hat. Sama seperti sistem operasi umumnya, fungsi Linux itu adalah sebagai wadah buat menjembatani komunikasi atau perintah pengguna untuk menghubungkan software dan hardware dalam sebuah perangkat. Oke, kayak misalkan kayak Windows kan sama ya. Kita pakai Windows untuk menjembatani antara software kita dengan hardware kita. Kayak ngejalanin video pasti akan keluar display grafiknya atau audio pasti keluar suara kan. Dan di Linux ini juga sama. Oh iya, sebelumnya teman-teman udah pada ikutin instruksi di GitHub belum ya? Lupa tanya tadi. Coba dibuka VS Code nya juga ya. Soalnya kita langsung sekalian praktek. Kalau belum mungkin kamu bisa nonton ulang video ini nanti ya. Cuma baru ada WSL. Oh gapapa. Oke yang sudah. Oke kita sekalian hands-on. Jadi kita ada materinya. Langsung hands-on lagi. Nah apa sih Shell? Nah di Linux ini ada tuh namanya Shell. Nah apa sih Shell itu? Shell itu adalah sebuah program penerjemah perintah sebagai penghubung antara user dengan kernel. Kernel ini maksudnya Linux ya. Kernel ini maksudnya Linux atau program inti sistem informasi. Jadi Linux itu kernel sebenarnya ada dua ya. Ada genu sama Linux tapi itu ntar aja lah. Nah di Shell ini user akan mengetikan perintah-perintah yang diinginkan. Baik itu perintah internal Shell maupun external. File program di luar Shell. Nah di Shell ini kita kalau misalnya teman-teman udah pernah megang CMD. Kan di CMD tuh ada yang namanya perintah ya kayak dir atau CD. Nah di Linux ini juga sama. Nah Shell itu ada pada semua sistem operasi. Baik itu Windows, Mac, OS, maupun Linux. Nah misalkan kalau Mac dan Linux itu turunan dari Unix. Jadi Unix itu. Jadi sebelum Linux itu ada Unix. Nah Linux dan Mac itu dia mengikuti cara Unix. Atau Shellnya Unix. Makanya kadang-kadang biasanya tuh Mac sama Linux biasanya dibilang Unix like. Unix like Operating System. Lalu dia mereka emang turunan dari Unix. Nah contoh Shell di Windows mungkin teman-teman yang udah pada tau. PowerShell atau nggak CMD. Command Prom. Nah di Linux itu ada Linux Command. Nah Linux Command tuh gunanya adalah program atau utility yang dijalankan melalui CLI atau terminal untuk berinteraksi dengan sistem atau kernel. Jadi misalkan kalian pengen ngelihat sebuah file di dalam folder tersebut. Nah itu ada commandnya tersendiri. Bisa kita lihat. Ini contoh-contoh Linux commandnya. Ada CD. CD itu pindah ke folder yang 7. LS itu untuk list files yang berada dalam folder. MV begini-begini. Mungkin bisa kita langsung coba aja ya. Kita buka. Ininya. Duh. Bisa. Oke ini kalian ke VS Code-nya aja. Terus ke bagian ini kan. Remote Explorer. Terus dibuka aja. Nah kalau udah bakal kebuka ini. Ini kan saya udah buka ya. Nah di sini kalian bisa buka di terminal. Ini terminal. Terus new terminal. Ini bakal ngebuat terminal baru. Nah ini. Oke mantap. Nah kalau kita lihat di sini. Ada CD. Ada LS. Ada MV. Misalkan kita lihat LS. LS itu ngelihat folder. File dalam folder kita. Jadi misalkan di sini kan ngelihat ada. Walaupun ada banyak ya. Tapi di sini cuma satu. Itu. Kenapa? Soalnya LS ini cuma ngelihat. File yang gak di hidden sama folder. Jadi kalau di Linux. Yang depannya itu ada dot. Ada titik. Itu di hidden. Jadi kalau LS doang dia gak bakalin. Tapi kalau LS min la. Ini option ya artinya. Ini flag. LS min la. Ini bakal keluar semua ini. Misalkan kita make dir gitu. Kalau kita lihat di sini. Ada make dir. Mkdir. Membuat folder baru. Mkdir itu. Misalkan kita buat. Folder. Test gitu. Mkdir. Nah kalau kita lihat. Di sini. Ke buat kan ya. Test. Tapi kalau kita lihat OS. Sama ke buat juga. Oke. Terus ada CD. CD ini. Artinya pindah. Folder. Kayak kita misalkan. Home nih ya. Itu. Pindah ke. Weekly Cloud. Terus bisa CD lagi. Ke. Misalkan ke dalamnya. Ke Linux. Gitu. Ini CD. Bentunya CD. Oke. Ini saya CD. Balik lagi. Kita CD balik lagi aja. Pakai CD. CD. Ini kelihatan ya. CD. CD. Liuk gitu. Tau nggak. Liuk. Tilde namanya. Ini mungkin overview aja kali ya. Buat. Comment-commennya. Sebenernya. Kalau kalian. Kalau temen-temen. Latihan kan ini kayak ada banyak banget ya. Ada CD. LS. Gini. Cat. Echo. Grab. Men. Men ini gue lihat dokumentasi. Jadi. Ini sebenernya nggak usah kalian hapalin sebenernya. Kenapa? Saya kalau hapalin tuh malah capek sendiri biasanya. Yang bagus tuh kalian praktekin. Jadi. Kalian praktekin. Comment-commennya. Otomatis kan ntar bakal. Masuk ke muscle memory ya. Jadinya. Nggak usah capek-capek. Di hapalin. Tapi di. Praktekan. Atau mungkin di search aja di Google. Jadi nggak usah malu-malu buat search gitu. Oke. Nah. Kalau kalian. Temen-temen. Lihat ya. Tadi. Kayak setiap. Comment-nya itu. Dia tuh cuman ngejalanin satu hal. Dan. Ngejalaninnya tuh. Baik gitu. Kayak misalkan. Cuman ngeliat file dalam folder itu. LS. Atau. Pindah folder itu. CD. CD. Nah itu. Itu. Itu adalah salah satu dari. Filosofi dari Unix. Atau. Kayak bapaknya Linux gitu. Sistem operasi Linux. Jadi Unix Filosofi itu bilang. Kalau. Kita itu buat program itu. Yang. Jalanin satu hal. Dan jalaninnya tuh. Benar atau bagus. Terus buat programnya itu. Bisa berjalan dengan. Baik. Bersamaan gitu. Misalkan. Kita habis CD. Terus. Langsung ngeliat foldernya gitu. Jadi. Programnya itu. Nggak ada efek lain. Selain. Yang ditujukan gitu. Cuman buat satu. Tujuan. Nah ini ada. Write program. To handle text streams. Jadi. Programnya itu. Bisa nge-handle. Text. Yang masuk ke dalam programnya itu. Ini nanti kita bakal bahas. Oke. Nah di Linux ini. Linux itu ada yang namanya. File system hierarchy. Kalau teman-teman. Tahu. Apa itu. File system hierarchy. Itu hierarchy. Atau struktur. Dari drives. Folders. Files. Atau storage device. Di dalam sistem operasi tersebut. Nah kalau misalkan. Kalian. Di Windows nih. Misalnya. Teman-teman udah tahu kan. Kayak local disknya ini. Dia punya. Users. Terus punya Windows. Terus punya program files. Nah ini. File hierarchy nya di Windows ya. Dia punya program files. Dia punya. Punya Windows. Nah di Linux. Itu sama. Ini ada banyak ya. Dia punya bin. User binaries. Ini artinya. Program-programnya. Itu taruhnya di sini. Di bin. Terus ada sbin. System binaries. Sama. Kayak bin. Terus etc. Configuration files. Dan. Sebanyaknya ini. Ini juga gak usah diapal semuanya. Tapi. Yang jadiin. Yang dijadiin. Yang dijadiin. Catatan. Yang harus. Yang paling sering dipakai. Itu. Biasanya. Folder. Slash. 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 Dan yang biasanya ini. Slash. 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 Ini biasanya kita jarang pakenya. Soalnya ini. Buat. Tempat. unavailable. Slash. Esrik. Slash. 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 Kita ada bin. Kita ada dev. Kita ada home. Nah. Tempat kita sekarang itu. Kalau kita cek. itu di. Slash. Slash. Jadi disini kita punya banyak file system, ini sistem yang kalau kalian install linux pasti ke install ini semua Mirip kayak kalian install windows, dia bakal ke install semua ini Kalau misalnya kalian lihat bin, ls slash bin misalnya Nah ini kalau kalian lihat kan dia itu isinya tuh vrm tadi tuh kan, pwd, fmt, apol, t Nah ini itu semuanya adalah comment, comment-comment yang tadi kita udah bahas kayak ls cd itu ditaruh di ls slash bin Nah sebenernya ada banyak lagi kayak ls slash etc tapi ini kita nggak usah ini Mungkin temen-temen nanti setelah di keluar dari sini bisa lebih explore, lebih lanjut Nah ya apa aja ini Tapi yang pasti ls slash etc ini tempat config-config dari konfigurasi dari linux kita itu Oke sama home user Oke Nah di linux itu juga ada namanya environment variable Nah environment variable itu tempat atau variable Kalau temen-temen udah belajar kan ya pasti udah tahu dong variable itu apa Variable itu tempat untuk menampung suatu nilai yang bersifat dinamis atau bisa berubah Yang nantinya bisa mempermudah kita untuk menjalankan suatu perintah pada script Jadi environment variable itu adalah variable yang ditampung oleh linux itu Jadi di linux ini punya variable-variable yang bisa kita set atau emang udah ada bawaan dari linux Seperti contoh variable user, variable path, variable home Nah ini kalau kita cek Misalkan kita clear dulu ya Ini kita clear Ini kalau kita cek Kita clear echo Echo itu maksudnya ngeluarin sesuatu ke terminal ya Echo hello dia bakal echo hello Misalkan kita echo user nya Nah kalau echo user bakal ketahuan kan user kita itu sekarang siapa Misalkan kita echo home Nah ini home folder kita dimana Home folder itu sekarang ya Terus kalau misalkan echo path Nah ini bakal keluar Bakal keluar Path itu kayak Comment-comment itu Berasal dari mana sih Misalkan tadi kan slash bin ya Kalau kita lihat di slash bin Nah ini slash bin Banyak ya Nah ini user bin Pokoknya path itu Kalau teman-teman udah pernah lepong Golang atau lepong java Pasti udah pernah megang ini echo path Kayak masukin go nya ke path Jadi biar bisa di jalanin di terminal Gitu Tapi ini gak terlalu penting sekarang Nah seperti itu Nah di env variable kita bisa Ada command env Ini bisa guna itu buat ngeliat semua variable tersimpan saat ini Misalkan kita coba cek Kita pilih dulu And Nah disini kan kelihatan kan ada gopad dia ada disini Terus Usernya rifkoi Dan ini ada banyak yang kayak bawaan dari linuxnya sendiri Jadi pwd nya disini Name nya ini Form nya ini Nah gitu Oke Nah terus gimana sih cara kita buat variable Di environment variable Caranya itu Kayak gini Jadi Kita gituin dulu nama variable nya Terus sama dengan isi variable Nah ini kalau kalian lihat Disini itu gak boleh ada spasi Di antara sama dengannya itu gak boleh ada spasi Walaupun kelihatan kayak Gak rapih ya Tapi ini ada alasannya kenapa Nanti kita jelasin kenapa alasannya Kayak misalkan kita buat nih Kayak hello Semenangan world Nah Ini kalau Kalau kalian lihat kayak gak ada output nya itu Sebenernya wajar ya Jadi gak semua komen itu bakal keluarin output Nah misalkan kita echo hello Nah kan kubuat kan Hello world Kita cek di env Dia bakal Kita boot hello Envy itu ternyata yang bawaan dari sananya Echo hello Di ini Misalkan kita buat lagi GDSC selain cloud gitu Eko GDSC Nah dia bakal ngebuat Ituan baru Tapi misalkan kita ada echo cloud Ini bakal kosong Kenapa? Karena kita belum set Oke Ini buat environment variable Nah di Linux itu ada namanya positional parameter Jadi parameter dari komen-komen kita Positional parameter adalah posisi dari parameter atau argumen Parameter atau argumen yang dimasukkan di dalam shell Nah misalkan kita echo hello world nih Jadi ketika kita spasi Ini kan ada spasi nih Ini udah dianggap kayak parameter selanjutnya Hello sama world Nah kalau disini kita lihat ini hello itu parameter pertama Atau dollar 1 Terus world ini parameter kedua Atau dollar 2 Nah ini kenapa alasannya tadi Kita gak boleh ada spasi disini Karena itu udah masuk positional parameter Jadi kita kalau misalkan udah masukin ini Nama variabelnya ini udah dianggap kayak commenter sendiri gitu Jadi bukan kayak kita pengen masukin variable baru disini Seperti itu Oke Oke lanjut ke standard streams Standard streams itu adalah komunikasi input dan output diantara program Kenapa dibilang standard stream Jadi kan input sama output kan itu kayak aliran ya Jadi ada aliran tersendiri Kayak gelombang Gelombang ya Gitanya Gelombang atau arus gitu Kayak stream ada aliran gitu Aliran dari input ke output Nah di standard stream itu terbagi menjadi tiga Yang pertama standard output Nah ini tempat stream output dari program Terus standard input Ini tempat stream input yang akan diterima oleh program Terus standard error Tempat stream apabila terdapat error dari program Oke Kayak misalkan kita ngetik dari terminal Ini bakal masuk ke stdin Jadi kayak komen-komen kita ini Ini termasuk dalam stdin Jadi dia masuk ke aliran input gitu Nah dari proses ini Misalkan kita nge-list ls gitu Jalinin komen ls Itu bakal keluarin std output Dan juga std error Nah ini apa sih bedanya std out sama std error Kita bahas Nah ini contoh simple program yang memakai stdin adalah echo Secara default echo akan mengambil text stream dari stdin Dan akan mengambil std out Kayak misalkan kita lihat nih echo hello world Nah hello world nya ini kita anggap sebagai standard input Jadi kayak echo hello world Ini hello world nya ini itu masuk ke standard input Dan bakal keluarin output Nah ini standard output itu adalah stream data output Yang akan dihasilkan oleh komen yang akan ditampilkan di terminal Jadi misalkan kita komennya ini berhasil ya Echo hello world Nah hello world ini kan berhasil ya Ini itu masuk ke standard output Nah misalkan kita cek lagi ya sini Hello world ini kan berhasil Nah ini bakal masuk ke standard output Nah ada standard error Itu tujuan dari pesan error yang dihasilkan oleh sebuah komen Kalau kalian lihat ya Errornya itu kan juga dimasukin Keluarnya juga lewat terminal ini ya Jadi apa sih perbedaan std out sama std error gitu Nah perbedaannya itu sebenarnya Kalau kita lihat disini ya Kita nge-list atau ls file yang gak ada Misalkan kita ls file gak ada gitu Nah ini kalau kalian lihat disini Ini walaupun keliatannya kayak outputnya Tapi sebenarnya ini dia jalan di stream yang berbeda Dia masuk ke stream error Lewat standard error Sedangkan kalau yang ini Ini kalau kita berhasil Kan ini berhasil ya Nah ini masuk ke hello world langsung Nah ini masuk ke stream standard output Nah kalau kita lihat yang sebelumnya Kayak misalkan kalau dia berhasil Dia pasti lewat sini Terus kalau dia gak berhasil Dia lewat sini Dan ujung-ujungnya emang bakal ditampilin juga Di terminal kita gitu Nah apa sih Kegunaan dari standar output Standar error Kalau kan sama-sama aja ya Tujuannya kan juga ngeluarin output Nah oke Nah ini nanti bakal kita bahas Lebih lanjut Di direction Pokoknya ini bakal Berguna deh Kalau misalkan kalian jalanin Sebuah comment Tetapi ada dua misalnya Ada dua yang keluar Pasti kan di dalam Comment itu kan ada yang Berhasil Terus ada yang gak berhasil Ada yang error Biasanya gitu kan Kalau programnya Nah terus Pipes Ada namanya pipes Nah pipe itu gunanya adalah Mengirim output dari yang pertama Menuju input dari comment yang kedua Jadi kalau bisa kita lihat Disini Oh iya pipe menggunakan tanda Tanda garis tergak Gini ya Kayak or gitu Tanda or Jadi echo hello world Misalkan kita echo hello world Terus kita grab Grab ini maksudnya Kita cari Cata di dalam Hello world ini Jadi echo hello world Terus grab world Terus bisa dilihat kan outputnya itu Hello terus worldnya ini di highlight Jadi kalau kita lihat Disini kan Output dari hello world ini Kita masukin sebagai input dari grab ini Jadi misalkan kalau kita cek sini ya Echo hello world Terus kita grab worldnya Nah bisa kelihatan kan Hello world Worldnya ini Ada gitu Nah misalkan kita Kita gak ada Kita salahin gitu Grab World World misalnya Nah kan masih ada nih Grab world Tapi misalnya kan kalau gak ada sama sekali Worlds Nah kan gak keluar kan Soalnya kenapa Output dari hello world ini kan gak ada Hello world Echek 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 Jadi pas dia masuk ke sini Itu gak bakal keluarin apa-apa Apa-apa Nah ini gunanya pipes Pipes di Linux Biasanya bagus tuh Kalau misalkan kita lagi jalanin sesuatu Terus Kayak misalkan ini Kita kan pengen cari sesuatu Di dalam Output dari program sebelumnya gitu Misalkan kalian Kita kan kayak nyari Nyari yang namanya weekly Ls-la Terus kita grab Weekly Nah ketemukan satu gini Tapi banyak sih Use case dari pipes Nah di Linux juga ada namanya Redirection Nah redirection itu apa? Jadi redirection itu gunanya Untuk Meredirect Dari Standar stream tadi Kayak outputnya tadi Ke sebuah file Atau terminal Lebih biasanya ke file Nah jadi misalkan Tadi ada outputnya itu Nah outputnya itu kita mau masukin ke file gitu Kayak misalnya File output dari Ls kita masukin ke File.txt gitu Nah itu kita bisa pakai Redirection Nah yang pertama Ada yang namanya Redirection Menuju standar output Jadi Redirection output ini Menggunakan tanda operator Lebih dari Jadi misalkan kita Ngebuat output Echo hello Terus kita Mau output dari ini Echo hello ini Kita jadikan Hello.txt Nah hasilnya Bakal ada Get hello.txt Nah misalkan kita Peragain ya Disini misalnya Kita create dulu Bahkan kita Ls dulu Kan disini gak ada Hello.txt ya Tapi misalkan kita Echo hello Terus kita Redirection Hello.txt Nah Kalau kita ls lagi Dia bakal Kebuat File baru Namanya hello.txt Nah ini berguna banget Misalkan kalau kalian Ada Program yang Jalannya lama Terus Outputnya itu Outputnya itu kan Bisa jadi Terminalnya itu Ketutup Atau Karena saking lamanya Bisa nge crash Nah ini bisa langsung aja Outputnya itu Ditirim ke Hello.txt Ke file gitu Jadi Hasilnya itu Gak Kehapus Oke ini untuk Redirection output Nah ini Terus ada Redirection input Jadi kita Masukin file Sebagai input Untuk Program ini Cat Jadi Kita masukin Sebuah File text Atau Iya File text ini Kita jadikan Sebagai input Cat nya Kalau misalkan Kalau Biasanya kan Kita langsung Cat Hello.txt Nah ini kan Sama-sama Standard input Tapi bisa aja Kita cat Terus kita Redirection Ke dalam Redirection input To hello.txt Gini Ini bakal sama aja Kayak yang di atas Jadi File dari Hello.txt Ini Kita redirect Inputnya Ke Program cat Atau Command cat Jadi Redirection output Append ini Dia bakal Pake Dua Tanda Lebih dari Gini Lebih dari Gini Nah Tujuannya itu Apa Dia bakal Append Atau Ngenambah Line baru Ke File yang kita Pengen Kayak misalkan Kita liat kan Di hello.txt Ini ada hello Terus kita Echo world lagi Terus kita Append Kita tambahin Klien baru Di hello.txt Jadi hello World Jadi output Dari echo world Kita append Ke hello.txt Jadi hello Dan world Kita cobain ya Echo world Terus kita Append Ke hello.txt Nah yang sebelumnya Hello.txt Itu isinya Hello Sekarang kita Ada world Nah sekarang kita ada worldnya Misalnya kita append Seperti itu Nah misalkan nih Misalkan kita mau Redirection Ke file yang udah ada Kita coba-coba ya Misalkan kan Kan kita udah Hello.txt Ini Kita redirect lagi Yang biasa Ke hello.txt Masihnya bakal gimana sih Apakah bakal Kehapus Ke override Kayak ke Tiban File-nya Atau Malah ditambah gitu Kalau kita lihat kan Cat hello.txt ini Hello world Nah kalau kita Cat hello.txt Nah Hasilnya itu jadi Hello Jadi hasil dari Redirection ini Itu bakal selalu Ngenimpa Ini jadi Ini yang ya Jadi catatan Hasil dari Redirection output ini Itu bakal selalu Menimpa File yang udah ada Kalau kalian Selanjutnya Ke file yang udah ada Oke Nah Selanjutnya Di linux ini Ada yang namanya File descriptor Nah file descriptor itu Maksudnya Adalah Integer unik Yang digunakan oleh Linux Buat Menidentifikasi File Directory Atau sumber input Output lainnya Setiap kita Membuka file Atau membuka soket Ini pokoknya Setiap kita Membuka file Atau Memgunakan Vive Gini-gini Dia bakal Buat file descriptor Yang unik Untuk sumber IO tersebut Sebenernya Gak usah Dipikirin dulu Ini Agak ribet Kalau ini Keliatannya Kayak ribet Membuat soket Menggunakan Vive Tapi Yang jadi Tapi Yang jadi Yang jadi Yang jadi Catatan Yang harus diingat Itu file descriptor Untuk Standard input Standard output Dan Ada Untuk 0.1.2 Jadi maksudnya Apa sih File descriptor Ini Jadi ini Linux itu Sudah Ngebuat 0.1.2 Ini Khusus Buat Standard Stream ini Standard input Output Dan error Nah kenapa Harus ada Gunyan Hibet Hibet Nah ini Bakal Berduna Kenapa Kalau misalkan Kalian Lihat Disini Kan Yang Seperti yang Udah aku bilang Tadi ya Jadi Dalam Satu Program itu Pasti ada Yang jalan Itu Yang error Dan ada Yang sukses Nah Misalkan Kalau kita Pakai File descriptor Tadi Misalkan Kita Cobain Ini Find Slash Ini Kita Bakal Nge-list File Find itu Bakal Nge-list File Di Dalam Slash Nah Ini Find Slash Ini Kalau kita Lihat Disini Ini Ini Di Kontrol C Kalau Ada Nah Ini Kalau Kalian Lihat Bakal Nge-list File Tapi Sebenernya Dia Itu Bakal Nge-list File Yang File Yang Gak Bisa Kita Akses Atau Permission Denied Jadi Misalkan Kita Find Slash Terus Kita Grab Denied Nah Ini Ada Permission Denied Kan Permission Denied Permission Denied Permission Denied Nah Ini Kan Permission Denied Ini Bakal Masuk Yang Namanya STD Error Standard Error Nah Gunanya File Def Scriptor Tadi Kita Bisa Masukin Aja Output Dari Yang Misalkan Tadi Yang Output A Dan Output Yang Error Itu File B Kita Find Slash Terus Kita Satu Gitu Misalnya Terus Misalnya Success Dot Lock Gitu Terus Yang Error Kita Redirect Ke Error Dot Lock Sekarang Gini Nah Kalau Lihat Ini Nggak Bakal Keluar Output Kita Stop Aja Ctrl C Ya Nah Kalau Kita Cek Ini Error Lock Ya Nah Kan Keliatan Kan Jadi Semua Errornya Itu Bisa Kita Simpen Ke Satu File Yang Sama Dan Yang Sukses Juga Bisa Kita Masukin Ke File Yang Sama Nah Ini Sangat Pentingnya File Descriptor Dan Redirection Jadi Tempat Kerjaan Saya Di Magang Saya Itu Kan Ada ETL Ada Job Data Pipeline Itu Kan Pasti Ada Yang Error Terus Ada Yang Sukses Nah Itu Biasanya Kita Lihat Error Yang mana Aja Terus Yang Sukses Mana Aja Selakan Itu Data Pipeline Itu Kan Jalannya Lama Jadi Gak Mungkin Kita Tantengin Satu Satu Gini Di Terminalnya Yang mana Yang Sukses Yang Gagal Nah Itu Gunanya Redirection Sama File Descriptor Gitu Oke Nah Nih Dengan Menggunakan File Descriptor Untuk Standar Output Kita Bisa Redirection Output Ke Sebuah File Tentu Nah Ke Hello World Kita Redirection Ke Hello. .xd Ini bakal Jadinya Dan Terus Redirection Error Ke File Ls File Not Exist Melihat File Yang Nggak Ada Kan Error Terus Kita Log Ke Error Log Kita Redirection Error Log Gitu Oke Oke Nggak Nah Sini Kita Udah Sini aman Teman-teman Memang Kalau Linux Itu sebenarnya Lumayan Banyak Istilah Jadi Mungkin Istilahnya Itu Kayak Standard Terima Redirect Padahal Walaupun Kayak Fancy Gitu Sebenarnya Simple Sini Lanjut Nah Disini Ada Logical Operator Di Logical Operator Ini Seperti N Atau Or Di Dalam Programmer Dalam Programming N Itu Misalkan Ada Dua Kondisi Yang True Terus Or Misalkan Kalau Ada Satu Kondisi Yang True Ini Bisa Kita Pakai Juga Di Bash Bash Ini Punya NN Dan Garis Tegak Garis Tegak Atau Core Sebagai Logical Operator NN Ini Bakal Merepresentasikan Operasi N Dan Memungkinkan Untuk Menggabungkan Komen Sehingga Perintah Berikutnya Akan Djalankan Apabila Komen Sebelumnya Berhasil Nah Jadi Misalkan Kita Punya Dua Komen Jadi Komen Satu Dan Komen Dua Nah Komen Satunya Berhasil Terus Kita Ada N Operator Komen Keduanya Bakal Jalan Nah Ini Ada Satu Lagi Or Operator Mempresentasikan Operasi Or Dan Memungkinkan Untuk Mengambungkan Komen Sehingga Perintah Berikutnya Hanya Akan Jalankan Apabila Komen Sebelumnya Gagal Misalkan Kita Punya Dua Komen Lagi Komen Yang Pertama Ini Dia Gagal Nah Kalau Yang N Operator Ini Kan Bakal Jalan Lagi Ya Kalau N Operator Nah Kalau Gagal Kalau kita Pakai Or Operator Ini Bakal Jalan Yang Disini Sedangkan Kalau Pakai N Operator Ini Gak Bakal Jalan Nah Misalkan Disini Kita Cat File Not Exist Terus Kita N Echo File Tidak Ada Kalau Kita Lihat Disini Teman Teman Kita Tutup Aja Yang Echo File Kan Cat File Not Exist Dia Error Otomatis Kalau kita Pakai N Echo File Tidak Adanya Kita Nggak Lanjut Jadi Comment Satunya Ini Jalan Comment Satunya Error Comment Keduanya Nggak Jalan Nah Berbeda Sama Or Kalau Misalkan Dia Ini Walaupun Error Tapi Dia Bakal Jalan Yang Keduanya Kalau Kita Pakai Or Misalkan Dilihat Echo File Tidak Ada Disini Nggak Bakal Keluar Tapi Sedangkan Kita Pakai Or Echo File Tidak Ada Ini Malah Keluar Itu Bisa Dicek Dicek Ada Ya Aku Lihat Dulu Sekarang Kita List File Yang Nggak Ada Ls File Nggak Ada Terus Kita Or Echo File Nggak Ada Misalnya Nah Kalau Kita Cek Dia Kan Error Soalnya Nggak Ada Tapi Yang Comment Selanjutnya Ini Nggak Bakal Jalan Karena Ini Pakai N Operator Terus Misalkan Kita Ls File Yang Nggak Ada Terus Kita Or Echo File Nggak Ada Nih Bisa Keliatan Perbedaannya Jadi Kalau Or Ini Kita Langsung Jalanin Comment Yang Selanjutnya File Nggak Adanya Itu File Operator Atau Logical Operator Biasanya Berfungsi Itu Kalau Misalkan Kita Mau Gabungin Banyak Comment Yang Butuh Yang Harus Sukses Terus Jalanin Selanjutnya Harus Sukses Terus Jalanin Selanjutnya Biasanya Kita Pakai Seperti Itu Atau Nggak Mungkin Kalau Mager Langsung Aja Misalnya Kita Pengen CD CD Ke Weekly Cloud Terus Kita Mager Langsung LS Aja Gitu Kan Misalnya Kita Langsung Lihat Filenya Langsung LS Ini Nah Kita CD Terus Kita LS Bisa Seperti Itu Kita CD Ulang Oke Itu Logical Operator Nah Di bus Ini Ada Juga Namanya Conditional Statement Atau If Else Conditional Statement Itu Sama Seperti Di Pemulaman Lainnya Akan Mengeksekusi Block Code Berdasarkan Sukses Atau Gagalnya Sebuah Comment Nah Untuk Penjalankan If Else Di bus Harus Menggunakan Comment Test Atau Dengan Alias Sintax Condition Turung Condition Jadi Di bus Ini Semuanya Itu Comment Semuanya Itu Comment Jadi Anggap Semua Yang Di bus Ini Kita Anggap Semuanya Itu Program Atau Software Atau Comment Makanya Itu Kita Butuh Comment Yang Juga Harus Nge-handle If Else Nah Itu Namanya Test Selahkan Kalau Kita Cek Manual Test Men Test Ini Artinya Manual Atau Panduan Buat Comment Men Test Nah Disini Kan Kerehatan Test Ini Dia Bakal Nge-cek File Type Dan Compare Value Atau Buat Nge-compare Conditional Ini Ada Banyak Pilihannya Integer Ini GT Integer 2 Ini Emang Agak Ribet Si Ya Kalau Buat Pertama Kali Lihat Tapi Engga Usah Dihafalin Pokoknya Semuanya Semuanya Engga Usah Dihafalin Tapi Kalian Kalian Misalkan Butuh Sesuatu Untuk Use case Ini Ya Udah Kalian Cari Aja Gitu Engga Usah Dihafalin Semuanya Soalnya Engga Ada Gujian Ya Juga Kecuali Emang Kalau Ada Certifikasi Mungkin Kayak Misalnya Integer Min E Q Integer 2 Gitu Misalkan Kita Cik Aja Test Min Kalau Misalnya Lihat Tadi Min Test Min E File Exist Oke Berarti Kalau Misalnya Test Min E Hello Text Hasilnya Itu Jadi Apa Gitu Ini Kita Pake Logical Operator Eco File Ada File Ada Misalkan File Yang Gak Ada File Gak Ada Terus Kita Eco File Ada Nah Ini Gak 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 Nah Di Nattest Ini Dia Punya Alias Alias Sintax Kayak Gini Kurung Terus Condition Curung Terus Condition Jadi If Condition Then Dia bakal Jalanin Ini Else Terus Ada penutupnya V Kenapa V Soalnya Dia kan Emang Gak Gak Pakai Kurung Kerawal Jadi Kita Gak Tahu Hasil Akhirnya Blok If Bakal Berakhir Di mana Nah Ini Bisa Lihat Arithmetic Comparison Untuk Min LT Atau Kurang Dari Itu Pakai Min LT Lebih Dari Min GT Lebih Dari Sama Dengan Ini Maksudnya LT Lesser Than GT Greater Than Terus Kurang Dari Sama Dengan Le Less Equal Than Lebih Dari Sama Dengan Greater Equal Den Sama Dangan Sama Dangan Min Equal E Q Ini Tidak Sama Dangan Itu Min Not Equal NT Jadi Ini Sebenernya Akronim Eh Akronim Abbreviation Ya Apa Misalkan Disini Kita Punya A Sama Dengan Satu B Sama Dengan Dua Terus Kita If Satu Itu Equal Sama Dengan D Nggak Kalau Equal Berarti Numbers Nya Natch Nah Kalau Nggak Equal Numbers Do Not Natch Jadi Kan Kalau Ini Kan Nggak Sama Ya Satu Tidak Satu Equal Satu Tidak Sama Dengan Dua Berarti Kita Masuk Ke Numbers Do Not Need Oke Mungkin Bisa Dicoba Aja Kalian Buat File Baru Aja Disini Kalian Buat File Baru Aja Misalnya Test .sh Di PS Code Kalian Buat File Baru Test .sh Baru Kita Buat Bin Bash Nah Ini Art Nya Shebang Ini Harus Ada Di Setiap Script Alasannya Ada Ada Alasannya Kenapa Tapi Nggak Nggak Berser Dibahas Sekarang Jadi A Sama Dengan Satu Misalnya B Sama Dengan Dua Terus If A Min Equ B Ini Kalau Kalian Cek Di Variable Itu Ada Dollar Terus Then Dan Numbers Kita Echo Numbers Cocok Dengan Cocok Oke jadilah Terus kita Else Echo Number Tidak Cocok Slavy Oke Misalkan Kita Jalanin Aja Bisa Pake SH Test .sh Bash Aja Pake Bash Test .sh Nah Number Tidak Cocok Kenapa? Karena Satu Tidak Sama Dengan Dua Tidak Masuk Sini Oke Jadi Kita Kalo Pengen Jalanin Script Bisa Pake Bash Test .sh Di sini Bisa Caranya Ubah Furnition Tapi Nggak usah Sekarang Mungkin temen-temen bisa tanya-tanyain aja dunia Tanya di Discord nanti kalo ada pertanyaan tentang Linux Nah terus ada lagi di bash itu namanya string comparison String comparison sama dengan kayak yang tadi kan kita liat sama dengan itu equal Tidak sama dengan itu not equal Min N itu stringnya itu gak empty jadi ada ada stringnya terus Min Z itu stringnya itu empty Min Z itu maksudnya zero ya jadi stringnya itu empty Nah kan Min N itu stringnya itu ada atau gak empty Nah misalkan kalo kita liat disini kita punya variable string dengan nama hello Terus kita cek Stringnya ini empty apa enggak sih Kalo iya Kalo gak empty atau ada isinya String ada isinya Terus kalo dia empty maka string gak ada isinya Bisa-bisa kita coba aja langsung disini Kita pake yang sebelumnya aja ya Kita buat String ya String Kemudian kan hello Kita gituin aja If Min N String And String ada isinya String Nah disini string Tidak ada isinya Kita coba cek String ada isinya Isinya hello Soalnya Min N itu artinya String ini ada isinya String ini ada isinya Nah misalkan kita kosongin nih String ada isinya Ini ada isinya Ini ada isinya karena kosong ya Tapi misalkan kita hapus deh What String tidak ada isinya Ini harus ada gini String tidak ada isinya Oke Ini buat string comparison Nah ini ada lagi file comparison Misalkan Min F itu file exist Ini is regular file Terus Min D itu filenya ada Dan itu folder Jadi Min F itu filenya ada Dan regular file Kayak txt, pdf Terus Min D itu filenya ada Tapi itu folder Nah ini Min E ini filenya ada Untuk file dan folder Min S ini file exist Dan is not empty, not an empty file Terus Min R ini bisa di read Ada read permissionnya Terus writable Terus Min Next ini executable Jadi bisa di jalanin Filenya itu bisa di jalanin Ini paling yang paling sering dipakai Itu yang di atas ini Min F, Min D, sama Min E Oke Kayak misalkan disini Misalkan kita gituin file Namanya hello.xt Nah di filenya itu ada enggak Di folder ini Kalau ada filenya itu exist Kalau enggak filenya itu enggak exist Oke ini masih kondisional ya Kita lanjut ke looping Nah di bus itu ada namanya for loop For loop ini bakal ngulang Setiap item di dalam list Tertentu secara berurut Jadi misalkan yang udah kayak aku bilang tadi Di bus itu kan ada Kalau kita spasi aja Itu udah dianggap sebagai Sebuah parameter baru Atau argumen baru Anggapnya aja Setiap spasi itu Kita udah nganggap kayak ada itemnya tersendiri Nah makanya kita lihat disini For E in 1 Spasi 2 Spasi 3 Spasi 4 Spasi 5 Ini kalau kita echo Ini pasti bakal ngeloop 1 sampai 5 Kenapa? Karena kita pisahin sama spasi Ini udah dianggap sebagai list Nah sama untuk disini Kayak kita punya string Misalnya Riffky Suparman Sukijan Terus misalkan kita loop Stringnya ini For name in name Kita echo Namenya Pasti dia bakal Ngeoutput Riffky Suparman Supijan Nah misalkan Kita cobain ya Kita Punya names Sama dengan Tiki Suparman Jan Terus kita For look For name in Names Kita Nah Kalau kita lihat Disini di for itu Selalu dadu ya Ini artinya Kita Jalanin Comment So block term itu Echo name Terus kita Done gitu Nah misalkan kita Jalanin nih Bash Test.sh Nah bisa dilihat kan Dia tuh gak langsung Print Riffky Suparman Sukijan langsung Tapi kita loop Setiap Item ini Jadi kalau misalkan Kalian Di Programming Biasa Spasi ini Kalau di Bash itu udah Kayak dianggap Koma Untuk list Misalkan Riffky Koma Suparman Koma Sukijan Untuk array Ini Oke Terus ada lagi Namanya While loop Nah while loop ini Di bash Akan mengeksekusi Kode Sampai sebuah Kondisi tertentu Itu tercapai Mirip kayak While loop Di programan Lainnya Bahasa programan Lainnya Jadi misalkan Excel berangkat 1 Terus kita While loop nih Kita while loop Apakah X nya ini Kurang Lebih Lebih Dari Sama dengan Kurang X ini Kurang dari Lebih Sama dengan 5 Atau enggak Jadi Ini bakal echo Halo ke 1 Halo ke 2 Sampai ke 5 Ini Soalnya kita Tambahin Satu ini X Menangan X Tambah 1 Nah ini bisa juga Buat misalkan kita pengen baca File gitu Baca file Secara baris Per baris Misalkan Kita punya Input ini File.txt Ini baca file line by line dengan menggunakan command read Jadi di bash itu ada namanya read Read min r Jadi ini kita masukin input Inputnya itu file.txt Terus kita loop nih File nya tersebut Terus kita Kita echo satu per satu Atau kita output satu per satu Line Di dalam file tersebut Misalkan Kita cobain aja langsung Kita ada hello.xt Atau mungkin sukses Error.log Ini Kan ada error.log Kita buat File Sama dengan error.log Nah kita loop Pakai while 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 read min r Nah ini kita Gituin nih Nama Untuk di Dalam While nya Kita gituin line While read min r Line Terus Kita do ya Yang gak ada do nih Echo Line nya Kalau udah Dan kita Minta input Dari Si file ini Jadi kita Yang kita udah pelajarin tadi Ini Redirection input Jadi kita minta input Dari file ini Kedalam while loop nya ini Terus kita read Setiap line nya Kita masukin Dengan nama line Ini sebenernya bisa Apaan aja Kalau kalian pengen Misalnya Baris Tapi disini harus baris Jadi kita anggapin Ini sebagai variable Di dalam while loop nya ini Jadi kalau misalkan Kita bash Test.sh Oh lupa do Nah Sama kan Jadi Permission deny Permission deny Permission deny Permission deny Kita bakal Nge loop Error.log Nah kenapa sih Gak pake for loop aja Kenapa Yang sama Kayak aku sebelumnya bilangin Kalau for loop itu Dia tuh bakal ngeliat Setiap Item Di Bari Di spasi Misalkan kalau ada spasi Itu dia dianggap Sebagai item selanjutnya Jadi misalkan kita For Misalnya Line File Gitu Kita cat aja Cat file And do Echo line Dan Ini mungkin kalau temen-temen Lihat disini ada Kayak dollar Terus Tutup ini Ini maksudnya apa Ini kita kayak ngejalanin Comment Di dalam Ininya gitu Misalkan kita Jalanin bash Setiapnya 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 Setiap Oh sorry Setiap Gini Nah bisa keliatan kan Jadi itu setiap pada spasi Dia tuh bakal Nge echo Gak kayak gini Gak kayak setiap Line Nah ini Gak bagusnya For loop Kalau kita pengen ngebaca file Ini Ini mungkin ada istilah baru nih Ini Kayak misalkan Kita pengen output Dari cat file itu Masuk ke dalam sini Kita pengen jalanin Sebuah comment Di dalam satu line Oke Sekian dari materi Linux automation With bash scripting Semoga materi Ini bisa bermanfaat Buat temen-temen Yang cita-citanya Atau pengen menjadi DevOps engineer Atau cloud engineer Kurang lebih nyaman Maaf Kalau misalkan ada Kecepatan Atau kekurangan Dalam Materi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!